Tempat tinggal mereka dipisahkan oleh aliran sungai. Untuk menjangkau lokasi yang terhubung langsung dengan jalan raya, mereka harus melewati sungai. Sungai selebar 8 hingga 10 meter ini dan tidak ada sarana penghubung antar wilayah itu dengan daerah sebelahnya. Untuk melewati sungai itu, mereka terpaksa membuat jalur jalan dengan menggunakan batu-batu besar dan pasir yang diisi ke dalam karung untuk bisa menyeberangi sungai. Cukup sulit untuk melewati kawasan ini. Apalagi jika musim hujan. Otomatis mereka terisolasi betul karena pasir banjir dan aliran sungai pasti deras sekali. Dampak paling terasa adalah anak-anak sekolah di wilayah itu karena hanya didiami puluhan kepala keluarga. Untuk bersekolah, anak-anak harus melewati sungai. Sekolahnya tidak jauh namun dipisahkan oleh sungai. Siswa SMP Muhammadiyah Sariduwila mengharapkan kepada pemerintah agar bisa membantu pembangunan fasilitas agar mereka tidak lagi kesulitan bila pergi ke sekolah. Dari Ambon, Lutfi Helut, Ambon Express melaporkan.